Halo selamat bergabung di Megaseries JT, kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini Nyai Kodam dan Praja pun tidak terima jika dirinya dikerjai dan dibodohi oleh anak-anak Magic 5 Nyai Kodam pun akan balas perbuatan mereka dan menghancurkan mereka Praja pun minta Nyai sabar dan tidak marah karena takut Nyai Kodam kelihatan lebih tua Praja pun menghibur Nyai, Praja pun mengatakan kepada Nyai jika cintanya tetap kepada Nyai meski mereka tidak menikah Di dalam hatinya Praja pun merasa beruntung gagal menikah dengan Nyai Kodam Karena jika sampai menikah dengan Nyai Kodam maka Praja akan kehilangan kekuatan Nyai dan menikah dengan perempuan yang tua Dika, Larasati, Sari, dan Wira pun sampai di rumah Praja Larasati pun tanpa takut jika Praja marah besar kepada Dika Namun secara mengejutkan Praja pun lantas memeluk Dika Praja pun mengatakan Dika perhatian kepada Praja Praja pun lantas berterima kasih kepada Dika Dan Praja pun berkata jika dari awal tidak berniat untuk menikahi Nyai Kodam Dika pun berkata kepada Praja kenapa Praja tidak mengusir Nyai Kodam dari rumah Praja Praja pun mengakui takut dengan Nyai Kodam dan tidak bisa mengusir Nyai Kodam Praja pun lantas minta maaf pada semua keluarganya jika dia merasa salah langkah Praja ingin kumpul kembali dengan keluarganya tanpa gangguan Nyai Kodam Setelah kejadian itu Dika pun meminta Mama Larasati dan Sari untuk tidak percaya dengan ucapan Praja Sari dan Larasati pun yakin jika Praja berbohong dan mereka pun akan lebih hati-hati dengan Praja Praja pun mengaku kepada Al jika dia hanya pura-pura di hadapan mereka karena Praja masih membutuhkan mereka Al pun sangat kesal kepada mereka karena mereka telah membuat Praja celaka Namun Praja tidak tinggal diam dan punya rencana untuk kelima anak-anak Jakarta itu Praja pun lantas beritahu al rencana yang telah dibuatnya bersama dengan Nyai Kodam Sementara itu Adara pun berkata kepada Ceria jika Adara akan menjadi perantara agar Naura dan Ceria bisa berpelukan Ceria pun tampak senang dan bahagia jika Naura dan Adara baik-baik saja Ceria takut sekali jika Kak Naura dan Adara meninggalkannya Adara pun berkata kepada Ceria Adara dan Naura tidak akan meninggalkan Ceria bagaimanapun keadaannya Ceria pun menceritakan bonekanya kepada Adara dan Naura jika boneka itu dari ayah almarhumnya Ceria Dari ayah Maksim Mendengar hal itu, Naura pun lantas ingin memeluk boneka itu karena boneka itu dari ayah mereka Naura pun lantas memeluk boneka yang telah diberikan oleh Ceria Sepertinya rencana Nyai Kodam pun berhasil di mana Naura memeluk boneka itu Dengan kata lain, jika Naura memeluk boneka itu, maka Naura akan terkena sihirnya Nyai Kodam Di mana Naura akan mengikuti semua ucapan Ceria Naura pun akan tunduk dan patuh pada Ceria Sementara itu, Ceria berada di bawah kendalainya Nyai Kodam Terima kasih